KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PALEMBANG Kantor imigrasi kelas 1 TPI PALEMBANG menangkap dan mendeportasi seorang warga negara asing asal Sudan bernama Abdul Rahman Moheddin Yusif. WNA ini diamankan tim pengawasan orang asing imigrasi PALEMBANG di salah satu yayasan di kota PALEMBANG saat mengajar. Keterangan Kepala Imigrasi PALEMBANG menyebut, warga negara asing itu dideportasi karena menyalahgunakan visa kunjungan untuk meletap dan bekerja. Tak hanya itu paspor miliknya juga habis masa berlakunya. warga negara asing ini diamankan dari laporan yang diterima imigrasi PALEMBANG. Jadi penyalahgunan izin tinggal yang seharusnya dia menggunakan izin tinggal kunjungan tapi dilakukan, yang bersama-sama melakukan pekerjaan di sini. Pekerja. Di, apa, digaji juga sama pihak-pihak yang sangat. Nah, seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Jadi izin tinggalnya selama ini diperpanjang. Sudah sekitar 6 bulan. Jadi sudah sekitar 4 kali perpanjangan. Terakhir adalah laporan masyarakat itu pokoknya baru kita lakukan penindakan. Pihak imigrasi akan terus melakukan pengawasan terkait masuknya warga negara asing ke kota PALEMBANG. Yudhik Iswanto, Rizki Nurmizan, Kompas TV, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN Terima kasih telah menonton!